Setelah melaksanakan apel Senin pagi, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan meninjau lokasi kebakaran di Jalan Tasanpanyi, Kecematan Tapin Utara, yang terjadi pada Jumat kemarin sekitar jam 12.30 malam waktu Indonesia Tengah. Haji Muhammad Arifin Arpan melihat turun langsung ke puing-puing bangunan yang tinggal bara. Bupati Tapin juga menanyakan penyebab kebakaran tersebut kepada pihak terkait. Selain itu, Bupati Tapin Muhammad Arifin Arpan pun juga memotivasi semangat korban kebakaran seraya memberikan santunan dana. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian dilaporkan mencapai puluhan juta rupiah. Menurut Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan, daerah Tapin termasuk rawan akan terjadi kebakaran. Bahkan selama sepekan ini, tiga hari berturut-turut terjadi tiga kali musibah kebakaran. Oleh karenanya, ini merupakan perhatian yang sangat penting agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap hal yang dapat memicu kebakaran. Kalau himbawan mungkin itu sejalan-jelas, bagaimanapun daerah kita ini sangat rawan kebakaran. Walaupun isinya pemadam kita cukup banyak, damkar ada 23, mungkin isinya pemadam di masyarakat, solidaritas masyarakat cukup tinggi. Tapi yang lebih penting itu mungkin sebelum kebakaran, ada perhatian khusus bagi masyarakat. Nah tolong ini perhatian khusus itu, pertama, walaupun musim hujan, tapi namanya api, dimanapun selalu terjadi. Nah oleh karenanya itu mungkin setiap masyarakat kita, kalau sudah isinya baharaguan, kalau sudah isinya ada lagi masak, tolong apinya diperhatikan. Nah kedua, tidak selalu api, bisa jadi konslet listrik. Nah bagi pengguna listrik, agar berhati-hati jangan membuat aliran itu kan kebanyakan cukup kan karena kadang-kadang portasinya tinggi yang diterima bisa terbakar juga kabelnya. Ini ya supaya kita semuanya kan disini menjaga diri lah. Sementara ternyata salah satu anggota damkar ketika menuju lokasi kebakaran tersebut, diperjalanan mengalami kecelakaan yang membuat kakinya patah, sehingga terpaksa korban dilarikan dan dirawat ke rumah sakit barabai. Mengetahui berita tersebut, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan mengatakan rasa prihatinnya dengan akan memberikan bantuan dana kepada korban. Kemudian Bupati Tapin juga menambahkan agar petugas damkar tidak tergesak-gesak jika menangani kebakaran dan menurutnya sangatlah wajib bagi anggota damkar untuk memiliki asuransi jiwa. Selain itu, ia juga merasa bangga terhadap semua damkar di Kalimantan Selatan yang selalu siap dan saling membantu antar kabupaten. Yang penting itu, bahwa asuransinya kan kita tidak ada. Kami mohon kepada petugas damkar itu, kalau ada kejadian, jangan terlalu tergesak-gesak. Yang pentingnya, kita sampai ke lokasi bisa membantu melayani masyarakat, sebaliknya para petugas damkar ini kan bisa menjaga diri. Kalau terlalu cepat di sana berduduhan, takutnya kan di sini kecelakaan, siapa sih yang mau tahu jauh? Karena merugikan mereka-mereka. Dan kita salut kepada semua damkar, saling membantu lah, kejadian daerah sini dibantu oleh daerah sini. Artinya, antar kabupaten selalu kompak. Nah, mudah-mudahan apa-apa-nanya, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, nambahnya petugas sosial, kita menjadi perangkat kita semua.